Intro Untuk datang bersilatu rahim ini Merasa berbesar hati luar biasa Siapa yang mau dilapangkan rizqinya Mau dipanjangkan umurnya Hendaklah dia menyambung tali silatu rahim Makanya sering-sering kita buat pertemuan Maulid, Isra' Mi'rat, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, Ulang Tahun Pernikahan Selamatan rumah baru, selamatan mobil baru Asal jangan selamatan istri baru Saya mancing aja disini Jadi artinya inti dari casingnya aja itu sebenarnya Casingnya maulid, Isra' Mi'rat Sebetulnya itu adalah memperkuat Karena kalau badan ini, badan ini rapuh Badan ini rapuh Berapa banyak orang yang lari keliling lapangan Badan sehat, reject bodybuilding Mati makan pil anjing gila Tidak sanggup menghadapi hidup ini berat Hidup ini berat bagimu Tapi kenapa dia menjadi ringan Karena kita serahkan pada dia La hawla Wala quwata illa billah Bukan kuasa kita Bukan kemampuan kita Mereka orang Islam itu gak stress Diponis dengan hukuman gantung mati Pagi itu mau digantung Subuh itu masuklah orang ke kamar dia Mau mengajarkan syahadat La ilaha illallah Nanti kalau kamu digantung Sebelum mati ucapkan itu ya Senyum dia Senyum dia Apa kata dia Aku dihukum mati ini Karena memperjuangkan La ilaha illallah Ente ngajarin saya Masuk kesini Ngajarin la ilallah Karena cuma mau dapat Sesuap nasi Jangan sempurnakan lagi Sandiwara ini Aku mau digantung ini Karena la ilaha illallah Jabatannya waktu itu Deputi Menteri Pendidikan Diutus oleh pemerintahan Gamal Abdul Nasir Untuk belajar pendidikan Mensekulerkan orang Mesir ke Amerika Tapi ternyata saat disanalah Dia menemukan Mengapa mereka gembira Begitu luar biasa Membuat pesta dansa Ketawa Karena pada hari itu Ditembaknya Hasan Al-Bandah Tokoh pergerakan Islam Yang sekarang Dicap sebagai teroris dunia Maka saat itu Dia berpikir Kenapa saudara Aku terbunuh Ditembak Mereka berbahagia Berarti musuh Disitulah bangkit Girah keislamannya Dan pulang Memperjuangkan Islam Berakhir dengan Keputusan Hukum Mati Ternyata di penjara Dia terstres Tempat yang paling gelap Tempat tidak bisa baca Disitu pulalah Tempat pembuangan sampah Paling busuk Supaya dia stres Supaya bunuh diri Supaya cepat mati Ternyata di tempat itu Dia menulis Baid-baid Syair Begitu indah Terungkap Dalam Taksir Berjudul Fizila Lilquran Diterjemahkan ke dalam 50 bahasa dunia Bestseller Dan ketika Taksir yang dia tulis Itu sampai ke Presiden Irak Dibaca oleh Presiden Irak Presiden Irak Membaca Syair Begitu indah Terbuai Seperti berada Di tengah Angin Spoi-spoi Dia tanya Ini siapa penulis Taksirnya Dia sekarang Sedang berada Di penjara Dia telpon Gamal Abdul Nasir Gamal Tolong Membebaskan dia Dari penjara Karena ini orang Luar biasa Taksirnya saya baca Maka Gamal Abdul Nasir Pun mengutus Seseorang Masuk ke dalam penjara Untuk Memberikan Tinta Dan pena Kertas Permintaannya Cuma satu Saya Mohon Maaf Kalau mau Minta mohon maaf Tidak jadi digantung Ini kertas Ini pena Tulis Apa kata dia Terlunjuk Yang pernah Bersaksi Tiada Tuhan Selain Allah Lima kari Sehari Semalam Tidak akan Pernah Mau Meminta maaf Kepada Pemimpin Yang Zalim Jadi orang Kalau sudah Paham Dunia ini Ringan Bagi dia Jadi Ustaz Soma Sudah sampai Level itu Baru cerita Andai Sampai Ketingkat Itu Mungkin Pucat Juga Takut Juga Baru Dilaporkan Lima Laporan Aja Pucat Artinya Apa Ada Orang Yang Sudah Sampai Pada Tingkat Zaw Rasa Tapi Ada Orang Baru Sampai Tingkat Menceritakan Rasa Gubernur Jawa Barat Mantan Pak Aher Itu Sudah Sampai Pada Tingkat Rasa Tapi Saya Baru Sampai Menceritakan Tingkat Baru Bercerita Rasa Langsung Keluar Lagu Indonesia Rasa Kok Tiba-tiba Ustaz Cerita Ingat Kang Aher Saya Datang Ke kantor Beliau Katanya Jawa Barat Ini Kopinya Terbaik Di Dunia Yang Ngaku Itu Siapa Ustaz Hanan Ataki Karena Bibitnya Dipilih Tanahnya Dipilih Dan Metik Kopinya Dipilih Kopi Yang Sudah Matang Bukan Mesin Yang Ngambil Kopi Mentah Pun Belum Matang Jadi Dipilih 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 Dimasak Makanya Kopi Jawa Barat Terbaik Juara Nomor Sekian Dunia Saya Sulit Ngapalnya Ustaz Hanan Ingat Ustaz Kata Kang Akhir Ini Kopi Terbaik Indonesia Bahkan Juara Dunia Cara Minumnya Saya pun Diajari Masukkan Kemulur Tahan Jangan Telan Dulu Gimana Ustaz Sudah Terasa Saya pun Cowak Pahitnya Minta Ampun Tapi Kang Akhir Sudah Sampai Pada Tingkat Rasa Untuk Merasakan Nikmatnya Kopi Saja Pun Perlu Bertahun Tahun Melatihnya Baru Bisa Merasakan Ini Tropika Ini Robusta Ini Aceh Ini Kopi Gayu Ini Kopi Untuk Merasakan Kopi Bagaimana Mau Merasakan Manisnya La Ilaha Ilham Jadi Jangan Heran Kenapa Ustaz Alvin Ilham Tidak Stres Pernahkah Dia menceritakan Keluh Kesahnya Kepada Abdul Soma Sekalipun Tidak Sampai Akhirnya Terkejut Kenapa Dia tidak Pernah Cerita Kenapa Dia tidak Pernah Berkeluh Kesah Malu Dia menceritakan Pemberian Allah Mengadunya Kepada Manusia Kita Mengadunya Bukan Kepada Manusia Kepesbuk Allah Yang Yang Ngasih Buya Dikasih Doktor Saya Empat Tahun Di Mesir Ngantrinya Aja Naik Bisnya Aja Gantung Bis tinggi Kita Pendek Pulang Cuman LC Lagi Cemas Ini Azhar Kenapa Begini Tidak Adil Ternyata Engkau Belum Layak Ini Orang Tingkat Zawb Luar Biasa Engkau Sekolah Dia Diberikan Allah Tapi Kalau bisa Ceramasa Jangan Dipotong Ini Dipotong Pasal itu Anak-anak Engkau Sekolah Lagi Makanya Kalau Dengan Ceramasa Itu Dari Awal Sampai Akhir Ini Banyak Orang-orang Gak Punya Duit Gak Bisa Beli 2 Giga 4 Giga Dengar 5 Menit Akhirnya Benci Marah Dia Dengar Ceramasa Tentang Hidup Siapa Yang Mengenal Hidup Maka Ringan Hidup Ini Baginya Dunia Ini Hanya Setengah Sayap Nyamuk Besok Gak Ada Yang Yang PNS Tidur Dibangunkan Sama Istrinya Mas Mas Gak Ngantor Dunia Kereawan Naji Herman Pas Dia Gimana Planning Kita Setahun Kedepan 2021 Bisnis Kita Pak Dunia Ini Yang Terlalu Tiktir Nggak Ngotor Dapat Dapat Nggak Dapat Nggak Apa Oh Ini Bisa Kacau Mana Islam Saya Cuman Mau Menyampaikan Bahwa Dunia Ini Harus Kita Rebut Ya Kenapa Dunia Harus Kita Rebut Karena Ingin Menyelamatkan Umat Manusia Supaya Mati Dalam La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Ini Sekarang Program Pengalihan Akidah Luar Biasa Nama Proyeknya Proyek Makan Bubur Apalagi Bubur Kalau Disendok Dari Tengah Nggak Bisa Karena Panas Maka Gimana Caranya Dari Pinggir Dulu Yang Dingin Sendok Dari Pinggir Dari Pinggiran Desa Kampung Miskin Masukkan Sumur Bor Masukkan Pinjaman Rentenir Kasih Satu Kali Nggak Bisa Bayar Nggak Apa Apa Dua Tiga Kali Ketika Sudah Terpojok Langsung La Ilaha Ilallah Melayang Hilang Baru Dia Ketengah Rampas Orang Kalau Sudah Miskin Kada Al Fakru Ayyakuna Kufran Hampir Saja Kefakiran Merubah Orang Menjadi Kafir Jadi Maksud Saya Bahwa Ada Di Antara Kita Yang Fokus Di Bidang Bisnis Ini Ya Tapi Targetnya Bukan Mau Memperturuk Nahwa Napsu Mau Menyelamatkan Saudara Supaya Jangan Sampai Mati Dalam Keadaan Kafir Begitu 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 Juga Yang Fokus Di Bidang Politik Kalau Fokus Di Bidang Politik Ingin Betul Berkuasa Menguasai Dunia Cuman Memperturuk Nahwa Napsu Satu Sel Sama Fir'aun Karena Fir'aun Itu puncaknya Aku Tuhan Kamu Bukan Itu Dalam Islam Kalau Mau Jadi Bupati Mau Jadi Wali Kota Mau Jadi Gubernur Mau Jadi Enggota Dewan Niatnya Adalah Supaya Nilai Nilai Islam Bisa Terselenggaran Bapak Apa target Bapak Dulu Jadi Kepala Daerah Gimana Sekarang Dapat Gak Yang Diinginkan Dulu Gak Dapat Pak Ustadz Bisnis Saya Malah Turun Waktu Saya Untuk Keluarga Banyak Tersita Dulu Saya Masih Bisa Liburan Weekend Sekarang Semuanya Hari Kerja Bukan Nengurus Ini Lalu Apa Kepuasan Bapak Jadi Kepala Daerah Satu Apa Itu Bisa Berbuat Banyak Untuk Umman Ada Beberapa Tetes Uang Negara Uang APBD Itu Yang Bisa Untuk Menolong Anak Yatim Pakir Miskin Program Memberangkatkan Umroh Penggali Kubur Orang Mandikan Jenazah Artinya Apa Kalau Sudah Sendok Ada Di Tangan Bisa Makanan Itu Kita Bagi Kepada Siapa Yang Kita Punya Itu Tujuannya Kan Dua Tiga Yang Biasanya Pendidikan Ekonomi Politik Politik Kalah Ekonomi Ekonomi Kalah Pendidikan Pendidikan Kalah Kiamat 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 Ustadz Cerama Khutbah Tablik Akbar Pendidikan Karena Saya Bukan Orang Politik Saya Bukan Orang Ekonomi Politik Tak Punya Bakat Ekonomi Juga Tidak Pendidikan Adalah Dikit Dikit Cuman Pendidikan Saya Kalau Cuman Di Kampus Di Kelas Mahasiswanya 20 Orang Paling Banyak 30 Sistem SKS Sistem Kebut Semalam Besok Mau Ujian Malam Ini Dibaca Pertemuan 16 2 SKS 16 Tetap Muka Potong Pertemuan Pertama Perkenalan UTS Tengah Semester UAS Akhir Semester Sekadigus Ustadz Abdul Somad Potong Libur Hujan Libur Banjir Libur Asap Tinggal Libur Demo Tinggal Lima Kali Pertemuan Jadi Saya Pikir Lebih Banyak Manfaatnya Kalau Saya Tau Siap Cerama Direkam Ustadz Cerama Juga Yang Dengar Gak Banyak Di rumah Haji Herman Tapi Kalau Di Upload Mereka Buka Ustadz Abdul Somad Official Subscribe Like And Share Berbiasa Oleh Sebab Itu Apa Maknanya Kita Mampualkan Multimedia Nah Ini Adalah Salah Satu Cara Itu Saya Tunjukkan Apa Beda Sama Orang Yang Youtuber Apa Beda Dengan Fir'aun Apa Beda Dengan Korun Beda Dimana Letak Bedanya Cara Memandang Dunia Dan Apa Target Kedepan Orang Islam Kaya Mau Menyelamatkan Saudaranya Supaya Jangan Terjelumus Dalam Ribah Orang Islam Punya Kuasa Menyelamatkan Negerinya Supaya Jangan Sampai Turun Bala Musibah Bayangkan Kalau Semua Anggota Dewan Itu Pro LGBT Kita Tinggal Di Negara Demokrasi Dalam Demokrasi Suara Terbanyak Suara Tuhan Tiba Tiba Ketua Sidangnya Hombreng Peserta Nanti Suriga Kira 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 Gimana Kalau Sahkan Kita Sahkan Undang Undang Maaf Maaf Beribu Maaf Boleh Nikah Sejenis Poting Anggota Dewan 50 Yang Setuju 45 45 Kira Kira Sah 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 Walaupun Semua Ustadz Mengatakan Khutbah Jumat Tidak Sah Tidak Laku Pendapatnya Karena Yang Dipakai Adalah Undang Undang Itulah Pentingnya Orang Islam Memegang Politik Itulah Maka Selalu Saya Support Jamaah Untuk Menjadi Anggota Dewan Bukan Maksud Supaya Dia Menjadi Orang Yang Memakan Uang Rakyat Bukan Tapi Memperjuangkan Ini Tak usah Terlalu Kita Bahas Karena Anggota Dewan Sudah Terpilih Sudah Dilantik Oleh Sebab Itu Maka Ada Target Target Orang Islam Melalui Tiga Pintu Ini Buka Sekolah Tujuannya Untuk Apa Pendidikan Ikut Mencalonkan Diri Tujuan Untuk Apa Politik Sibuk Bisnis Untuk Apa Untuk Menolong Saudara Jadi Ibu Kalau Punya Suami Pergi Pagi Pulang Petang Pras Banting Tulang Jarang Di Rumah Dia Sebenarnya Sedang Berjihad Ini Tidak Ada Pesanan Dari Bapak 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 Pun Faham Ini Jihad Bapak Sedang Dimana Jihad 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 Ekonomi Dia Sedang Menolong Agama Allah Abdul Soma Jihad Ceramah Tablik Akbar Maik Atas Mimbar Mudah Setelah Tauziah Ini Bapak Agak Terbantu Sedikit Ibu Juga Begitu Ibu Sedang Berjihad Membesarkan Anak Anak Mama Ini Ngapain Ngurus Anak Terus Ibu Beri Tau Ini Jihad Nanti Teman Ibu Nanya Apa Ibu Ini Sebentar Hamil Jihad Inilah Yang Akan Membebaskan Palestina Takbir Tengok Takbir Artinya Al-Hayat Jihad Hidup Ini Adalah Jihad Tapi Orang Dengar Ceramah Saya Sepotong Sepotong Ketika Keluar Video Saya Mari Berjihad Di Wawena Dipotong Dibilangnya Saya Ngajak Coba Dengar Ujungnya Coba Dengar Baik Baik Padahal Videonya Itu Satu Menit Untuk Instagram Satu Menit Pun Dia Tak Nampak Betul Tidak Punya Paket Padahal Disitu Jelas Saya Katakan Wahai Saudaraku Orang Minangkabau Wahai Saudaraku Orang Makassar Bugis Wahai Saudaraku Orang Jawa Kalian Orang Orang Hebat Tiga Suku Ini Saya Sebutkan Itu Yang Paling Banyak Merantau Inilah Masanya Jihad Ekonomi Saudara Kita Yang Pulang Sediakan Kiosk dagang Beri Bantuan Modal Kirimkan Nomor Rekening Berikut Ini Itu Jihadnya Jihad Ekonomi Bukan Saya Katakan Pergi Kalian Kesana Bawa Senapan Angin Pancung Kepala Nah Nada Tapi Memang Kita Tidak Bisa Untuk Berharap Banyak Kepada Manusia Pengharapan Semakin Besar Memperbesar Kekecewaan Kecewa Paling Besar Adalah Karena Harapan Yang Terlalu Besar Maka Jangan Pernah Menggantungkan Harapan Pada Manusia Harapkan Lah Kepada Dia Kalau Sudah Semua Orang Tak Lagi Dapat Diajak Bertukar Pikiran Maka Berbisik Lah Ke Tanah Berbisik Ke Lantai Berbisik Ke Bumi Supaya Makhluk Makhluk Langit Mengaminkan Doa Bukan Hadis Nabi Saya Dapat Di Grup Whatsapp Bapak Ibu Yang Dimulihakan Allah Bapak Ibu Terlalu Serius Sekali Kita Bukan Sedang Tablik Saya Dikasih Tahu Ustaz Ceramah Jangan Lama Karena Kueh Kota Belum Dibuka Tanpa 45 Menit Aja Habis Nanti Baru Tanya Jawab Ini Ustaz Rusli Dari Azikra Beliau Yang Merekam Ini Sahabat Saya Dari TV1 Memang Beda Dan Ada Beberapa Tim Dari Bandung Tadi Malam Ada Yang Nanya Di Cikarang Itu Yang Rame Rame Pake Seragam Itu Itu Tim Uas Semua Aya Tim Saya Pak Banyak Ya Kata Dia Dari Riau Semua Enggak Saya Sendiri Terus Mereka Ada yang Dari Bandung Ada Dari Bogor Ada Jakarta Berikut Mereka Tahu Saya Datang Mereka Datang Semua Pake Seragam Banyak Orang Heran Al Arwah Junud Mujan Nada Ruh Saya Ruh Sahabat Saya Ruh Haji Herman Ruh Ustaz Syukur Ruh Kita Semua Dulu Ketika Di Alam Arwah Itu Seperti Tentara Yang Berbaris Baris Kalau Ruh Ini Satu Jiwa Dia Maka Di dunia Ini Nanti Dipertemukan Allah Musa Musa Syukur Dari Pulau Jawa Tepatnya Di Jakarta Almarhum Musa Arif Ilham Al Banjari Orang Banjar Kalimantan Selatan Abdul Solman Hampir Lahir Di Eropa Cuman Melesat Saya Di Sumatera Di Riau Dari Tiga pulau Yang Berbeda Dan Kami Tidak Pernah Sepakat Tidak Pernah Dulu Kami Itu Ada Buat M.O. Yuta Tapi Ketika Di Dunia Ini Bisa Kami Menyatu Ada Saja Cara Allah Membuat Kami Dipertemukan Tiba Tiba Ustaz Rusli Menunjukkan Video Ke Almarhum Al-Mukarram Usa Arif Ilham Ustaz Ini Ada Ustaz Dari Sumatera Cerama Pandai Cuma undang ke Azikro Saya pun Dibawa ke Azikro Lalu Kemudian Mereka Kenalkan Pula Dengan Usa Syukur Akhirnya Kami Pun Berkenalan Begitu Cepat Allah Mempertemukan Sesama Orang Baik Eh Ngaku Pula Orang Baik Insya Allah Diakui Allah Jadi Orang Baik Dan Kalau Kita Tanya Jaringan Orang Yang Sakau Itu Gitu Juga Ente Jual Apa Jual Roh Nol Ente Jual Gimana Dulu Bisa Bertemu Setan Mempertemukan Alhamdulillah Dulu Sebelum Roh Kita Itu Berjumpa Dengan Jasad Ternyata Kita Sudah Dipertemukan Maka Mungkin Ada Di Antara Bapak Ibu Ketika Pertama Melihat Saya Eh Perasaan Penang Lihat Ustaz Ini Dimana Sebetulnya Ruh Kita Dulu Pernah Berjumpa Sebelum Ada Tulang Sebelum Ada Kuku Sebelum Ada Darah Sebelum Berjumpa Dengan Jasad Ruh Ini Suci Tulus Murni Ikhlas Ridho Kona'ah Tapi ketika Berjumpa Dengan Jasad Ruh Ini Cahaya Cahaya Indah Diatas Sedangkan Jasad Ini Tanah Tanah Itu Kotor Di bawah Ketika Berjumpa Ruh Dengan Jasad Datanglah Sifat Tawa Rakus Benci Bakil Pelit Medit Kedekut Dan Seterusnya Maka Kita Disuruh Menyaring Ini Semua Akhirnya Bapak Bapak Kiai Kiai Tuan Guru Bisa Bertemu Saya Yakin Kita Ini Semua Hatinya Sudah Bersih Saya Ingat Ceramah Al-Aribin Ilham Apa Kata Beliau Hati Itu Ada Karat Ya Membersihkan Karat Besi Itu Bagaimana Tapi Membersihkan Karat Di Generasi Zikir Fadhakir Inna Fa'atid Zikra Ingatkan Mengingat Allah Maka Bermanfaat Dibersihkan Dengan Istighfar Dibersihkan Dengan Solawat Zikir Afdol Zikri Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah Maka Memperbanyak Zikir Saya Zikirnya Pelan Pausat Ya Tidak Apa-apa Ada Orang Zikirnya Lebih Pelan Lebih Khusuk Saking Khusuk Sampai Meleleh Tapi Ada Orang Zikir Kalau Tidak Kuat Rasanya Setan Tidak Kabur La Ilaha Illallah Yang Penting Substansinya Sama-sama Zikir Kelahi Sudah tahu Kawan Zikirnya Slow Dia kuat Memanas-manas La Ilaha Itu kan Ngajak Kelahi Orang berzikir Tidak Bakal Kelahi Karena Konsentrasi Dia adalah Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Di dunia Tempat Persinggahan Yang Hanya Sebelah Sayap Nyamuk Setes Air Ini Apa Yang Mau Diperebutkan Sebenarnya Setelah Itu Kita Pun Keluar Dari Dunia Ini Caranya Macam Macam Ustadz Ini Dulu Keluarnya Gimana Kecelakaan Lalu Lintas Ustaz Ini Kenapa Terlalu Banyak Minum Teh Manis Diabetes Meletus Ustaz Ini Kenapa Selalu Diundang Ceramah Akikah Walimah Makan Kambing Kolesterol Naik Dari tinggi Bukunang Mati Ustaz Ini Kenapa Tidak Ketahuan Takdir Allah S.W.T Ustaz Ini Kenapa Belum Pernah Saya Dengar Orang Ketika Ditanya Bu Iya Suami Bu Ninggal Kenapa Dicabut Malekal Maut Belum Pernah Selalunya Kenapa Itulah Pak Ustadz Saya Gak Tahu Sebabnya Apa Tiba-tiba Pas malam Itu Tidur Memang Sih Dia Waktu Itu Ngomong Mama Kalau Papa Nanti Ninggal Gimana Tiba-tiba Pas Dibangunkan Subuh Sudah Dingin Aja Ninggal Itu Sebenarnya Cara Allah Semua Kita Pasti Mati Karena Kita Akan Keluar Dan Keluarnya Itulah Yang Paling Penting Kalimat Terakhir Yang Diucapkan La Ilah Tadi Dalam Perjalanan Mau Ke rumah Tuan Haji Herman Saya Buka FD Gambar Orang Sedang Di Opname Di Ruang ICU Mungkin Bapak Ibu Sudah Dapat Juga Pagini Tangannya Main Game Online Saya Kirim Ke Grup Saya Kirim Ke Grup Cuman Jangan Sampai Dibilang Saya Mengada Saya Selalu Cerama Siapa Yang Sering Salawat Maka Husnul Khatimah Karena Ingat Nabi Sangat Mati Siapa Yang Sering Ikut Majlis Sikir Husnul Khatimah Karena Apa Yang Paling Sering Kita Lakukan Sering Sering Kita Ingat Sering Kita Pikirkan Sering Kita Pandang Sering Kita Dengar Sering Kita Renungkan Itu yang akan datang Waktu kita Sakratul Mau Waktu keluar dari dunia yang Hampai Lupanya Dia yang sering main game online Itulah di ruang ICU Na'udzubillah Ya kalau game online nya Game online yang biasa Biasa aja Kalau game online ngebut mobil McLaren Na'udzubillah Oleh sebab itu Maka Ini semua kesempatan kita Berteman dengan orang berzikir Insya Allah berzikir Bersahabat dengan komunitas orang yang berzikir Insya Allah berzikir Maka kalau ada grup WA Satukan dengan grup berzikir Kalau punya grup FB Menyatulah dengan grup yang mengingatkan pada Allah Kalau punya grup Arisan Arisan lah yang mengingatkan kepada Allah SWT Mudah-mudahan grup kita ini Grup yang mengingatkan kita pada Allah SWT Nah Sarana-prasarananya Macam-macam Nanti datang ya ke rumah kami Apa acaranya? Maulid Maulid bin Ahwa kulu bin Atin Dolalah Wa kulu Dolalah tin finnar Ibu Bapak kemarin Waktu Ashura Sepuluh muharam Puasa apa enggak puasa? Puasa Yang bilang puasa yang puasa aja Jangan-jangan Ustaz Suman enggak puasa nih Saya puasa Waktu itu musafir Cuman Saya bilang sama tim Tim yang enggak kuat Karena nanti banyak serangan dari jamaah Mau salaman enggak kuat Silahkan makan Tapi saya tetap puasa Ustaz kan musafir ngapain puasa? Saya yang ceramah Tiap ceramah Marilah kita puasa Tiba-tiba pas Ustaz puasa Enggak Itu mental ke dalam Jadi saya puasa Walaupun tidak sebanyak Bapak Ibu Bapak Ibu mungkin Sembilan Sepuluh Sebelas Saya sepuluh aja Sembilannya saya tetap makan Sepuluh itu Saya puasa Kenapa kita puasa Ashura? Karena Nabi Musa Selamat Ketika dikejar oleh Fir'aun Itu alasannya Itu kan peristiwanya Sudah tiga ribu tahun yang lalu Kenapa terus diulang-ulang Tiap tahun Itulah dalil Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani Mengatakan Maulid boleh diulang-ulang Terus Karena Peristiwa selamatnya Musa Dari kejaran Fir'aun Itu sekali Tapi diulang setiap tahun Dengan cara Syukur Kepada Allah Maka maulid Juga adalah Syukur kepada Allah Bukan selamatnya Musa Tapi nikmat yang Paling besar Datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu yang ngomong Bukan Abdul Somad Karena kalau Abdul Somad Yang ngomong Banyak orang Tidak percaya Itu yang ngomong Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani Titilnya bukan Profesor Doktor Al-Hafiz Al-Hafiz itu artinya Apa Ustaz? Hafal hadis 300 ribu Baru dapat Titil Al-Hafiz Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani Yang mensarah Sohibu Qari Yang hafal 300 ribu Hadis Yang ahli usul Fikih Mengatakan Maulid itu Boleh Tiba-tiba ada Ustaz yang Hapal hadis Tiga Itu pun Kalau laptopnya hidup Al-ilmu Pil laptop Mati laptop Mati Habis baterai Habis ilmu Baca sanat Hilang matan Baca matan Hilang sanat Tiba-tiba Mengatakan Maulid bin'ah Saya gak ngajak Bapak Ibu Saya cuman Mengatakan Saya lebih percaya Al-Hafiz Daripada Al-Laptop Ada satu lagi Al-Hafiz Namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Kitabnya 500 Kitabnya Kata muridnya Ad-Dawdi Hapalan hadisnya Hafiztu Mi'atai Al-Fahadis Aku hafal 200 ribu Hadis Law Wajadtu Aksara Min Dhalika Lahafaztu Seandainya Aku dapat Lebih daripada Itu Aku akan Hapal juga Sakinkan Hebatnya Apa kata dia Tentang maulid Maka Dikutipnya Pendapat Imam Al-Bayhaqi Tentang Taksir Wazakirhum Bi'ayamillah Ingatkanlah Umat ini Tentang Nikmat-nikmat Allah Bapak Ibu Ingat Nikmat Lahir Bapak Ibu Ingat Nikmat Hidup Bapak Ibu Ingat Nikmat Sehat Adakah Nikmat Yang lebih Besar Daripada Nikmat Datangnya Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Di antara Dalil yang beliau Sebut adalah Tentang Seorang Laki-laki Bernama Abdul Uzza Kalau saya sebut Abdul Uzza Banyak yang Gak kenal Tapi kalau saya sebut Nama kerennya Oh Kalau itu saya kenal Pak Ustadz Abdul Uzza Gak kenal Abu Lahab Kenal Itulah dia Nama KTP Abdul Uzza Nama FB Abu Lahab Jadi Abdul Uzza Ini Punya Budha Budha itu Hamba sahaya Namanya Suwayibah Suwayibah Come here A minute Sini sebentar Suwayibah Tolong jaga Adik ipar saya Yang sedang hamil Mau melahirkan anak Hamil tua Nama adik iparnya Aminah Suaminya sudah meninggal Adik kesayanganku Sudah meninggal Aku sayang sekali Dengan istrinya Ini karena Sedang mengandung Keponakanku Buah hati belayan jiwa Mudah-mudahan Mampu menggantikan Adikku yang sudah Meninggal dunia Tolong kau jaga Dia yang sedang hamil tua Nanti kalau anaknya lahir Sampaikan berita Ketempat saya Oke Tuan Abu Lahab Sampailah hari kelahiran Pulanglah Suwayibah Tuan Abu Lahab Ya Puanakanmu sudah lahir Alhamdulillah Laki-laki apa Perempuan Laki-laki Kalau perempuan Kubur hidup-hidup Laki-laki apa Perempuan Laki-laki Saking senangnya Abu Lahab Karena ponakannya lahir Kata Abu Lahab Malam ini Hari ini Engkau tidak lagi Jadi budak Anti hurrah Kau bebas Dan harga budak Lebih mahal Dari ontah Ontah sekarang Paling murah 70 juta Itu pun ontah-ontah Yang sudah Pensiun Expired Jadi kalau budak 100 juta Maka pada saat Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Abu Lahab Bersedekah 100 juta Bersyairlah Al-Hafiz Sudah tiga Al-Hafiz Saya sebut Al-Hafiz Ibn Hajar Askalani Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Assyuti Yang ketiga ini Al-Hafiz Al-Maqdisi Apa kata beliau Diringankan azab Abu Lahab Setiap hari Senin Karena senang Menyambut Kelahiran Muhammad S.A.W. Buka dalam Sahih Al-Bukhari Cerita tentang Paman Nabi Bernama Abbas Mimpi Ketemu Dengan Abu Lahab Saudara kandung Abbas Di mana neraka itu Abu Lahab Panas Kata Abu Lahab Tapi azab Kudiringankan Setiap hari Senin Karena aku senang Menyambut Kelahiran Muhammad S.A.W. Jadi kalau ada Di antara jamaah Senang Maulid Tapi gak sholat Nah itu Satu sel sama Abu Lahab Diringankan Azabnya Karena senang Iza Kana Hadha Kafiran Ja'adham Muhu Kalau si kapir Yang sudah jelas Masuk neraka ini Tabat Siadahu Fil Jahimi Muhlida Kekal selamanya Dalam api neraka Ata'nahu Fikuliyomil Ifnaini Orang Arab Menyebutnya Ifnain Orang Jakarta Menyebutnya Senen Ata'nahu Fikuliyomil Ifnaini Maka setiap hari Senin Diringankan Azabnya Fakaifabiladhi Tula umrihi Bagaimana Dengan orang Yang sepanjang Umurnya Bi'ahmada Masruran Wa matam Wahidah Senang menyambut Muhammad Dan mati Dalam keadaan Bertauhid La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Itulah dalil Dalil Maulid Jadi dulu Ada sahabat saya S3 Dari Madinah Datanglah Doktor Sheikh Dari Madinah Beliau pun terjemahnya Ditanya Sheikh Diajak acara Maulid Diajak acara maulid Cuman dibuat Disitu acaranya Bukan maulid Pakai bahasa Indonesia Maulid Dia kan gak bisa Baca latin Buatlah acara Baca Quran Sambutan dari Ketua masjid Ceramah Habis itu Makan-makan Secukupnya Ada yang dapat Ada yang gak Pas selesai acara Ditanya Sheikh Apa hukum maulid Maulid Haram Bid'ah Sheikh Acara kita ini Maulid Apa katanya Ternyata acara maulid Ini cuman ini Sambutan dari Ketua panitia Ketua masjid Baca Quran Tau sia Makan-makan Pembacaan syair Ada pembacaan syair Burdah Dia ulami Al-Barzanji Ad-Diba'i Itu semua adalah Cara mengenang Nabi Muhammad Oh jadi acara tadi maulid Iya Kalau gini gak apa-apa Ya oleh sebab itu Maka Inti dari maulid itu Maulid adalah Kekuatan Jangan lupa 3, 4, 5 tahun yang lalu Jakarta Begitu menghebohkan Ada ketakutan umat Islam Mengenang Ngumpulkan orang Sulit Apa yang mengumpulkan orang Waktu itu Maulid Maulid salah Maulid sini Maulid salah Maulid sini Maulid Mengumpulkan Kalau bapak ibu Mau tahu gimana Sulitnya ngumpulkan orang Tanya sama calik-calik Susah Ngumpulkan orang Tapi kalau sudah Acara maulid Kumpul semua Umat manusia Tinggal Ustaz bercerawah Sajid Maiklah Ustaz Abdul Sohman Acara maulid Malam ini Apakah ada Pembagian sembako Tidak Ada Pembagian baju kaos Tidak Mua orang datang Karena kecintaan Kepada Nabi Muhammad Tanpa dikomando berdiri Sallallahu ala Muhammad Marhabha Sallallahu alai Wasallam Marhabha Nangis Ada yang nangis Karena ingat Nabi Ada juga yang sendalnya hilang Jadi maulid ini Luar biasa Jadi kalau bisa Mau buat maulid Ramai Senayan Bagus Yang gak bisa di rumah Masing-masing Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat maulid Ini udah dekat-dekat bulan maulid Bulan apa sekarang Ustaz? Bulan Safar Muharram Safar Arabiul Awal Arabiul Akhir Jumil Awal Jumil Akhir Rajab Saaban Ramadhan Begitu cepat Waktu berlalu Baru saja Sudah datang lagi Oleh sebab itu Maka Mudah-mudahan Segala pertemuan-pertemuan itu Semakin memperarat Memperdekat Dan mengingatkan kita Dan andai Abdul Somad Mati Meninggal dunia Saya tak sedih sedikit pun Karena Bapak Ibu semuanya Akan mengirimkan doa Dan Al-Fatihah Tuh saya Tengok Belum mati aja Ustaz syukur Dapat SMS Dari Pekan Baru Lalu di-share Ustaz syukur Ke semua grup Ustaz Somad Meninggal dunia Semua mereka mendoakan Allah ma'firlahu Warhabhu Warafi Warafi Warafan Untuk almarhu Abdul Somad Al-Fatihah Tetesan embun Tetesan air Menetes Tak putus Dari seluruh Indonesia Tak putus Bahkan mungkin yang Membuli-buli saya itu pun Sedih juga ya Aduh Kenapa Dia cepat mati Siapa lagi Mau kita buli Dalam hati mereka Sebetulnya ada juga Rasa kasihan Tapi karena Mempeturukan hawa nafsu Kita doakan Semoga dapat hidayah Akhirnya waktu juga Yang memisahkan kita 45 menit Saya cuma Mau mengajarkan Kalau sudah sampai Masanya waktunya Tak bisa diundur Tak bisa ditambah Kita pasti mati Kita akan berhenti Cuma yang penting Itu bukan Kita takut matinya Tapi apa Bekal yang kita Akan bawa menghadap Allah SWT Ustaz Arifin Ilham Pesantren Begitu besar Majlis Zikir Begitu ramai Berapa Mu'alab Diislamkan Berapa orang Dapat hidayah Dari zikirnya Berapa pecah Narkoba Taubat Ada pun dosa-dosanya Bersih Sebersih-bersihnya Dari mana Ustaz tahu dosanya bersih Itu La yusribul mu'min Min nasabin Wala wasabin Wala sakabin Wala syaukin Yastakuha Susah hati Gundah Gulana Galau Duri Menusuk Tapak kaki Menghapus Dosa-dosa Jadi kalau ada orang heran Kenapa ya Ustaz itu kan dosanya Sudah diampunkan Allah Allah ingin Membersihkan dia Hatta Sampai orang itu berjalan Su'ul khatimah Selamat dari neraka jahat Tapi insyaallah Karena kekuatan doa Dan jamaah Insyaallah kita selamat Semuanya Jadi apalah kesimpulan Ceramah Ustaz ini Oh jamaah Kita udah cerdas Bisa nyimpulkan sendiri Apalagi jamaah Ini jamaah-jamaah Kelas VVIP Very very important person VVIP di dunia Mudah-mudahan di akhirat Kita juga masuk surga VVIP Begitu jamaah Masuk surga semuanya Mereka cari saya Gak ada Mereka tanya malaikat Malaikat Ustaz Somad dimana Kata malaikat Dia sudah di VVIP duluan Amin Jalapah Abu Sommad masuk surga Bukan karena amalnya Abu Sommad masuk surga Bukan karena zikirnya Abu Sommad masuk surga Karena rahmat Allah Rahmat Allah itu Turun karena doa jamaah Jamaah selalu mendoakan Jamaah selalu memintakan Ampun Semuanya mendoakan orang-orang yang baik Itulah mengapa kita selalu Minta jadi orang baik Minta anak pun Minta anak yang baik Minta isteri pun isteri yang baik Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan 45 menit kita bermakna Ada pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab Yang bisa saya jawab Yang tak bisa saya jawab akan saya bawa pulang ke Riau Nanti saya baca-baca buku lagi Saya cari-cari Baru saya kirimkan jawabannya melalui video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa rahmatullahi wabarakatuh Wa rahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax